Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Maryam Yawunarai seorang salabgram asal Korea yang jatuh cinta pada Islam Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan memperkuat iman kita semua Maryam Yawunarai adalah seorang salabgram terkenal dari Korea Selatan yang dikenal dengan kecantikan dan gayanya yang unik Namun, dibalik popularitasnya Maryam menemukan kedamaian dan makna hidup dalam Islam Dalam video ini Kia akan berbagi tentang perjalanannya menuju Islam Bagaimana ia menemukan hidayah dan bagaimana hidupnya berubah setelah memeluk agama ini Mari kita simak kisahnya yang penuh inspirasi dan keajaiban hidayah dari Allah SWT Judul Kisah Selegram Korea Maryam Yawunarai Jatuh Cinta Pada Islam Maryam Yawunarai yang popular di Instagram sebagai Korean Muslim berbagi kisahnya kepada Wallipop Bagaimana dirinya jatuh cinta pada Islam Yawunarai begitu nama aslinya memutuskan menjadi mu'alaf dan menambahkan nama Maryam sebagai identitasnya Maryam mengungkapkan sebelum memeluk Islam sehari-harinya dia adalah wanita biasa yang memiliki toko kue walnut cake di stasiun subway Ansan, Korea Selatan dia berjualan bersama ibunya Kita sering berjualan mulai dari pagi jam 5 pagi hingga lewat malam jam 23 atau jam 00 malam Kadang-kadang kita bertukar shift karena terlalu penat Karena jam kerja yang padat aku sering mengalami depresi karena kerja sampai larut malam Aku menjadi kurang senyum kurang ceria selalu bekerja overtime mulai dari 15 sampai dengan 18 jam sehari Ungkap Maryam Maryam kemudian beralih profesi sebagai fisioterapis ketika kontrak tokonya di stasiun subway selesai Dia menjadi fisioterapis di salah satu rumah sakit di Ansan Gyeonggi-do sekitar 40 menit dari bandara Seoul Korea Selatan Namun sesekali dia juga masih membantu ibunya yang membuka toko walnut cake masih di dekat stasiun subway Ketika aku membantu ibuku berjualan ada seseorang lelaki datang yang kini menjadi suamiku Dia bertanya Mengapa aku tidak lagi kelihatan di kiosk Namun pertanyaan itu tidak dijawab karena aku tidak lancar berbahasa Inggris katanya Setelah perjumpaan tersebut pria bernama Rizal itu kemudian menawarinya belajar bahasa Inggris secara gratis Namun dia juga meminta diajari bahasa Korea oleh Yonarai atau Mariam Pelajaran bahasa itu pun membuat mereka saling mengenal Wawancara dengan Mariam ini pun dibantu Rizal yang lebih memahami bahasa Indonesia Rizal berbagi cekisah cintanya dengan sang istri dan bagaimana Mariam menemukan Islam Perkenalan awal kami bermula dari guru dan pelajar Namun kami merasa lebih akrab setelah beberapa bulan berkenalan dan masing-masing tidak janggal untuk berbagi kisah pribadi satu sama lainnya Tutu Rizal kepada Walib Rizal menyebutkan bahwa Mariam awalnya mengetahui mengenai ajaran agama Islam setelah bertemu dengannya Rizal sendiri berada di Korea karena tengah menuntut ilmu saat itu dia merupakan mahasiswa jurusan jurnalistik di salah satu universitas di Korea Selatan Mengenal Islam dari Rizal Mariam bukan hanya terpikat pada pria asal negeri jiran itu tapi juga agama Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada Mei tahun 2019 saat bulan suci Ramadan tiba menjadi titik permulaan Mariam untuk mempelajari agama Islam lebih mendalam hatinya tergetuk untuk mengenal Islam setelah melihat kegembiraan Rizal dan kerabat serah sesama muslim lainnya berpuasa sikap mereka membawa pertanyaan dalam jiri Mariam mengapa mereka gembira tidak sabar menyambut Ramadan sedangkan mereka harus menahan rasa lapar pertanyaan itu membuatkan Mariam mencari tahu tentang berpuasa kepada orang Islam lainnya saat itu Mariam pun menunaikan ibadah puasa pertama dalam hidupnya untuk mengetahui bagaimana perasaan orang Islam berpuasa kunjungan keluarga ke Korea Selatan pada Juni 2019 membuatkan Mariam semakin ingin tahu lebih lagi apabila melihat mereka sering mencari surau atau masjid untuk berhenti salat ketika Mariam ingin keluar bekerja pada jam 6 waktu setempat Mariam melihat buku sudah di atas sajadah dan mengerjakan ibadah sholat subuh dan berdoa Mariam kagum dengan kesungguhan keluarga ku dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ujab Rizal pada 10 Juli 2019 Mariam akhirnya memutuskan untuk mendatangi Masjid Itaiwon di Seoul ditemani Rizal mereka ditemui seorang imam masjid di sana Mariam langsung diberikan sedikit arahan serta beberapa ajaran agama Islam dan meminta Mariam pulang dan baca dan apa itu Islam rukun iman dan rukun Islam sebelum bersedia untuk memeluk Islam papar pria asal Kelantan Malaysia itu kemudian pada 11 Juli 2019 keduanya kembali ke Masjid Itaiwon karena Mariam semakin yakin untuk memeluk Islam dan saat bertemu dengan imam masjid Mariam bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan mengenai Islam Aku sungguh kagum dengan kesungguhan Mariam mendalam Islam Imam kemudian meminta Mariam menunggu selepas sholat asar Mariam sudah sudah memeluk agama Islam keduanya pun memutuskan menikah pada tanggal 15 Agustus 2019 dan mereka kemudian membuat channel Youtube dengan nama Durian Kimchi TV keduanya pun populer sebagai Youtuber pasangan interasial Mariam sendiri juga terkenal di Instagram dengan followers lebih dari 209 Itulah perjalanan spiritual dari Mariam yaitu seorang selebgram Dari kisah Mariam Yaunarai mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja tanpa memandang latar belakang atau status sosial Keputusannya untuk memeluk Islam bukan hanya tentang perubahan agama tetapi juga tentang menemukan kedamaian batin dan tujuan hidup Dalam Al-Quran Allah berfirman barang siapa yang Allah kehendaki akan mendapat hidayah dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam Quran Surah Al-Anam Ayat 125 Kisah Mariam mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas hidayah yang diberikan dan terus berusaha mendekatkan diri kepadanya serta menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang Allahuaklam bisawaf terima kasih telah menonton video ini semoga kisah Mariam Yaunarai dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati